Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Soal rusuh final Liga Champions, Liverpool serang balik Juve. Juve terbukti teledar dalam menggelar final Liga Champions musim lalu. Liverpool, yang sempat tersudut, kini berbalik menyerang badan sepak bola Eropa itu. Final Liga Champions musim 2021-2022 yang mempertemukan Liverpool vs Real Madrid berjalan dengan sedikit masalah. Di luar Stade of France, keributan terjadi antara supporter dengan polisi. Awalnya, Juve menyalahkan supporter Liverpool karena memaksa masuk stadion, namun terungkap dalam laporan investigasi independen bahwa Juve yang salah perhitungan. Juve disalahkan atas menumpuknya supporter di satu pintu dan tak punya plan B dalam menyiasatinya. Alhasil, keributan sempat terjadi di luar arena antara petugas dan supporter Liverpool, bahkan sampai kick-off final Liga Champions ditunda. Juve sendiri sudah meminta maaf atas kesalahannya, namun kini Liverpool berbalik menyerang organisasi pimpinan Alexander Cabernet itu. Kami meminta Juve dan pihak lainnya di puncak piramida regulasi sepak bola untuk bersatu dan mengambil tindakan positif serta transparan untuk memastikan tidak ada lagi hampir celaka, tulis pernyataan Liverpool. Kami memohon kepada Juve untuk sepenuhnya memberlakukan rekomendasi sebagaimana digariskan oleh panel, tidak peduli betapa sulitnya, untuk memastikan keselamatan supporter adalah prioritas nomor satu di setiap pertandingan sepak bola Juve. Sangat mengejutkan bahwa lebih dari 30 tahun setelah tragedi Hillsborough, klub manapun dan kelompok penggemar kami masih mengalami kegagalan keamanan mendasar yang berdampak sangat buruk pada banyak orang. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah kesadaran bahwa keluarga, teman dan orang yang selamat dari Hillsborough, penderitaan mereka bertambah di Paris, kecam Liverpool. Makin pede, Stephen Bacetic dibawah asuhan Jurgen Klopp. Satu pemain Liverpool menyedot perhatian, gelandang 18 tahun ini makin hari makin meningkat performanya. Dialah Stephen Bacetic. Gelandang muda Liverpool ini sukses bermain apik saat Liverpool berhadapan dengan Everton. Dilansir dari Detik Sport, Bacetic tampil mengesankan hingga diberi gelar Man of the Match dalam laga derby tersebut. Bermain sebagai starter, Bacetic sukses mencatatkan dribble, memenangi duel udara, berhasil melakukan dua tackle dan melepaskan dua umpan kunci. Peran box-to-box yang diinstruksikan Jurgen Klopp sukses di Alakoni. Bacetic mengaku tak menyangka permainannya bisa nyetel dengan para pemain senior. Apalagi, posisinya sebagai box-to-box membuat gelandang kelahiran Spanyol ini lebih nyaman. Sejujurnya, saya bermain di posisi yang berbeda. Awalnya, saya pikir itu bakal kurang nyaman, tapi ternyata bagus saja dan saya sangat menikmati. Kata Bacetic kepada Sky Sports dikutip BBC. Saya mendapatkan kepercayaan diri lebih besar bermain di Anfield selama beberapa laga. Dan saya selalu suka melakukan tackle, jadi saya mengkombinasikannya dan hasilnya bagus. Kata dia menambahkan. Bacetic sendiri musim ini sudah memainkan 13 kali pertandingan. Selama 13 kali itu, dia sukses mencetak satu gol. Pertandingan yang bagus, dengan kerumunan supporter dan tajuk laga ini sebagai derby. Semoga kami terus bermain baik dan memenangi lebih banyak pertandingan. Pungkasnya Gakpo diakini bisa mainkan peran Firmino bagi Liverpool. Legend of the Reds, Jemike Rager menilai pemain Belanda Cody Gakpo mampu meniru peran Roberto Firmino untuk Liverpool. XPSV dimainkan sejak awal di lini depan melawan Everton pada Senin malam 13 Februari dan berhasil untuk mencetak gol Liverpool pertamanya dalam penampilan ketujuhnya untuk klub. Pemain berusia 23 tahun itu juga mampu bermain melebar, tetapi Kereger percaya bahwa pemain asal Belanda dapat berkembang pesat dalam peran sentral dan menyamakan cara Firmino turun jauh untuk memenangkan penguasaan bola. Berbicara di Sky Sports, Kereger berkata, Menarik melihatnya, karena dia lebih mirip Bobby daripada beberapa pemain lain. Dia rapi dan pintar di lini tengah, tetapi ada beberapa kali di babak kedua di mana dia hanya melewati pemain. Anda tidak merasa dia akan kehilangan bola dengan cara yang konyol. Ketika Anda memikirkan bagaimana Liverpool bermain, itu tentang Bobby yang turun jauh dan pemain sayap yang maju. Dia bisa jadi lebih seperti Bobby, ungkatnya. Dengan kontrol yang bagus, kecepatan dan dribbling yang impresif, Gakpo memiliki berbagai aset yang bisa sangat berguna bagi Liverpool. Di usia yang masih sangat muda, akan ada lagi yang akan datang darinya di masa depan. Firmino menggantikan Gakpo pada menit ke-80 saat ia tampil untuk pertama kalinya sejak November, sementara Diogo Jota juga kembali dari cedera. Darwin Nunes sementara itu tampil mengesankan di sayap kiri. Liverpool kalahkan Everton, Salah berharap The Reds melanjutkan momentum. Mohamed Salah membuat Liverpool meraih kemenangan di derby Merseyside atas Everton, dan sekarang menurut hasil itu harus mengubah arah musim mereka. Liverpool mencatat kemenangan Liga Premier pertama mereka sejak 30 Desember melawan Everton dengan gol dari Salah dan pemain baru Kodigato. Reaksi langsung Jurgen Klopp adalah bahwa dia merasa lega, tetapi salah menantang. Pemain Mesir itu menginginkan kemenangan 2-0 ini menjadi katalis untuk performa bagus yang berkelanjutan, apalagi jelang pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid. Klopp, yang timnya mendominasi lini tengah berkat penampilan luar biasa dari Henderson dan Stephen Bacchetik, memberi komentarnya. Ini adalah malam yang sangat penting. Ini memberi kami semua tanda bahwa itu adalah kami. Sekarang kami harus mempertahankannya, kata Klopp. Manager Liverpool yang sangat senang melihat Gakpo menyelesaikan setiap kegelisahan dengan gol dan kemenangan yang secara efektif dikonfirmasi, menambahkan, Pada akhirnya, itu bukan gol yang paling sulit tetapi gol yang diimpikan oleh setiap striker. Kedua gol untuk kedua pemain itu sangat penting. Ujarnya, salah sama-sama efusif terhadap Nunes yang terobosannya setelah Sundilan James Tarkovsky membentur tiang menciptakan peluang yang berbuah gol. Darwin sangat cepat. Kami berhasil memainkan 1-2 dan saya berlari secepat mungkin karena dia sangat cepat. Kami sedikit beruntung, tetapi keberuntungan datang ketika anda bekerja sangat keras. Mudah-mudahan ini adalah awal. Kata salah. Kata salah satu. Kata salah satu. Terima kasih.